Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Mari kita bersama-sama bagaimana membuat kriteria Ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP Pernah saya bahas bahwa KKTP ini konsepnya itu berbeda dengan KKM Nah bagaimana cara membuat KKTP yang mudah Mari kita menuju ke TKP Baiklah mari kita belajar bersama-sama Bagaimana cara membuat KKTP dengan mudah Kalau kita membaca panduan pembelajaran dan asesmen Dikaitan bahwa KKTP itu dibuat saat kita membuat perencanaan Pembelajaran yang merupakan bagian dari asesmen Dengan demikian ketika kita membuat KKTP Maka harus terintegrasi dengan RPP Nah RPP itu kan di bagian komponen Itu ada yang namanya asesmen atau penilaian Nah KKTP ini bisa ditulis pada komponen asesmen atau penilaian Ini saya contohkan pembuatan KKTP yang terintegrasi Dengan perencanaan pembelajaran Baik modul ajar maupun RPP Ini adalah modul ajar yang saya buat dengan tiga buah komponen Komponen pertama Adalah tujuan pembelajaran Perhatikan tujuan pembelajaran ini adalah Peserta didik mampu menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen Nah indikatornya ini ada empat Pertama Peserta didik mampu menuliskan perkalian berulang Menjadi bentuk bilangan berpangkat Peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang pengertian eksponen Sampai dengan yang keempat Peserta didik mampu menggunakan sifat-sifat eksponen dalam menentukan penyelesaian masalah Nah indikator-indikator inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk membuat KKTP Jadi dengan demikian Untuk memudahkan kita membuat KKTP Maka sebaiknya di rencana pelaksanaan pembelajaran Atau di modul ajar itu uraikan indikator-indikator Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan Nah tujuan pembelajaran ini cukup kita ambil dari ATP atau alur tujuan pembelajaran Oke setelah kita menetapkan indikator-indikator Maka nanti di bagian assessment Ini kita tulis Kita tentukan Kita rancang Seperti apa Model KKTP-nya Ini masih Nah ini assessment ya Perhatikan assessment ini Assessment ini diantaranya yang perlu ditulis adalah teknik assessment Yaitu disini ada tes tulis dan nunjuk kerja Kemudian jenisnya Formatif dan sumatif Instrumentnya Bahan-bahan untuk mengembangkan instrumen terlampir Nah setelah itu kita tulis Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Pada dasarnya Assessment itu kan untuk mengukur Ketercapaian tujuan pembelajaran Nah apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai atau belum Maka perlu dibuat yang namanya kriteria Nah kriteria itulah yang disebut dengan kriteria tujuan pembelajaran Jadi di dalam konsep kurikulum merdeka Tidak ada yang namanya kriteria ketercapaian mata pelajaran Seperti KKM itu kan hitung-hitungannya nanti ketemu Misalkan 80 Itu untuk KKM mata pelajaran Tetapi kalau KKTP itu Pembuatannya itu pertujuan pembelajaran Dari mana nih kita dapat Dari panduan pembelajaran dan assessment Di sana dikatakan bahwa KKTP itu dibuat saat kita membuat perencanaan pembelajaran Baik bentuknya modul ajar maupun RPP Nah oleh karena itu KKTP ini dibuat terintegrasi dengan modul ajar Di mana kita taruh di assessment Karena assessment itu adalah penilaian yang Di mana penilaian itu berkaitan dengan rubrik Nah kita pahami KKTP yang sudah saya buat ya Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Nah kriteria ini kita ambil dari indikator Tadi karena ada 4 indikatornya Yaitu peserta didik mampu menuliskan perkalian berulang menjadi bentuk bilangan berpangkat Yang kedua peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang pengertian eksponen Yang ketiga peserta didik mampu menemukan sifat-sifat eksponen Dan yang keempat peserta didik mampu menggunakan sifat-sifat eksponen menentukan penyelesaian masalah Nah ini 4 kriteria ini kita ambil dari indikator yang kita tetapkan di komponen pertama Yaitu tujuan pembelajaran di bawahnya tadi saya tuliskan indikator-indikator Nah indikator ini sebuah pembelajar itu sama persis konsepnya dengan kurikulum 2013 Kalau tujuan itu dirasa masih umum maka perlu dijabarkan menjadi indikator-indikator Yang nantinya kita buat sebagai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Nah sekarang kriteria-kriteria ini dilengkapi dengan kategori Nah kategorinya apa misalkan kurang, cukup, baik, sangat, baik Nah kategori-kategori ini sempur pembelajaran tidak harus menggunakan istilah kurang, cukup, baik, sangat, baik Boleh juga menggunakan belum berkembang, kemudian berkembang, kemudian sangat berkembang, melebih harapan Ini juga boleh, ini bebas ya Bebas saja bagaimana kita menentukan bentuk kategori Boleh juga nanti ini kategorinya ini dalam bentuk rentangan Misalkan 0-40, kemudian 41-60, misalkan 61-80, 81-100 Itu juga boleh Jadi kategorinya ini baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif Itu boleh-boleh saja Nah misalkan yang nomor 1 kriteria peserta didik mampu menuliskan perkalian berulang menjadi bentuk bilangan berpangkat Kurang itu seperti apa kategori, deskripsi kategori Sama sekali tidak mampu menuliskan perkalian menjadi bilangan berpangkat Yang cukup seperti apa, sudah mampu menuliskan perkalian berulang menjadi bilangan berpangkat Namun masih ada beberapa yang salah Yang baik seperti apa, misalkan sudah mampu menuliskan perkalian berulang menjadi bilangan berpangkat dengan sedikit kesalahan Yang sangat baik seperti apa, sudah mampu menuliskan perkalian berulang menjadi bilangan berpangkat Dan tidak ada kesalahan sama sekali Nah inilah yang disebut dengan kategori dari kriteria yang pertama Nah kemudian kriteria yang kedua sama nanti kita berikan deskripsi dari kategori Mulai dari kurang seperti apa, cukup seperti apa, baik seperti apa, sangat baik seperti apa Misalkan disini saya bacakan ya misalkan kalau kurang ini sama sekali belum mampu memahami pengertian eksponen Nah kalau misalkan yang cukup memahami pengertian eksponen dengan menunjukkan Mampu memahami pengertian eksponen dengan menunjukkan mengubah eksponen menjadi perkalian berulang Namun ada beberapa kesalahan Nah kalau yang kategori baik misalkan memahami pengertian eksponen dengan menunjukkan mengubah eksponen menjadi perkalian berulang dengan sedikit kesalahan Tapi yang sangat baik itu memahami pengertian eksponen dengan menunjukkan mengubah eksponen menjadi perkalian berulang dengan tidak ada kesalahan sama sekali Ini adalah pengorian atau memberikan deskripsi setiap kategori untuk kriteria yang kedua Yaitu peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang pengertian eksponen Nah ini ada empat kriteria yang masing-masing dibuat kategorinya Dibuat deskripsi kategorinya Nah nanti setelah itu maka diberi tambahan di bawah ya Misalkan seperti ini Peserta didik dikatakan mencapai kriteria tujuan pembelajaran bila memperoleh minimal dua kriteria dari empat kriteria berkategori baik Nah ini misalkan seperti itu ya Artinya begini misalkan kalau peserta didik itu dari empat kriteria itu Tiga yang memperoleh kategori baik minimal atau mungkin sangat baik Maka itu dikatakan mencapai tujuan pembelajaran Nah misalkan kalau semuanya tercata masih cukup Misalkan kriteria pertama cukup, kedua cukup, keempat cukup Itu berarti belum mencapai kriteria tujuan pembelajaran Atau belum mencapai KKTP Misalkan kalau misalkan kategori Misalkan kalau kriteria satu dan dua itu mencapai nilai kategori baik Maka dia sudah mencapai KKTP Karena di sini minimal dua yang berkategori baik Nah yang paling bawah ini sobat pembelajaran disebut dengan batas tuntas Atau batas KKTP Jadi nanti kalau misalkan peserta didik tidak mampu mencapai batas dengan ketentuan ini Maka anak diberikan remedial Nah demikianlah cara membuat KKTP dengan mudah Jadi KKTP ini dibuat per RPP atau per modul ajar Karena KKTP dibuat berdasarkan perencanaan pembelajaran Dibuat per tujuan pembelajaran Jadi tidak seperti KKM yang dimana KKM itu ada kesimpulan KKM per mata pelajaran Yang bentuknya itu adalah angka Nah kalau KKTP berbeda dibuat per tujuan pembelajaran Dibuat per perencanaan pembelajaran Dan bentuknya itu adalah deskripsi tidak berbentuk angka tunggal Misalkan 80, 75, dan lain sebagainya Demikian mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh